Intro Halo, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Tentunya bersama Tuhan di Siti Saya disini alhamdulillah bersama Tuhan Tuhan yang dimana program Tuhan ini Yaitu Kita berdekat bersama Gua Antung Yang dimana insya Allah pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang lagu-lagu Gua Antung Tentunya tidak akan membahas semuanya Kalau kita akan membahas semuanya Pasti lebih, wah gimana gitu Salah satu dari lagunya Gua Antung Ini pesantren juara Biasanya kalau pesantren juara itu Agak aneh ya Kedengarannya agak aneh Biasanya kan yang juara Jangan juara gimana, apa siapa gitu kan Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Pesantren juara Yaitu salah satu lagu yang dikeluarkan oleh Gua Antung Alhamdulillah pada kesempatan ini Saya ditemani bersama Kak Kajun Sebagai pemilik Gua Antung Siti Dan sebagi sekaligus sebagai Pesantren jualan dari pesantren juara Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana jelas? Inuat bersama-sama Ya kan aja aku ngomong-ngomong Gua Antung Sebelum kita lebih lanjut Ke pesantren jualan Gua Antung Yang tadi dihati Saya akan disampaikan pesantren juara Sukses di dunia Tira-tira Pesantrennya juara Bikin orang tua bangga Pesantrennya juara Gua Antung Gua Antung Gua Antung Gua Antung Kampaya terhadap 걨리 nyupakan orang lain that Gara Tapi kalau ke Antung Dalam filosofi bahasa Indonesia Oh itu saya Antung itu bahasa Arab Jadi nullah Dan dalam hal ini Saya mengulabar singkat Antara Supaya ke dekatan kita Dengan bahasa Arab Dan bahasa kita Semoga bahasa Terιαör lebih dekat Kunya saya Antung itu adalah bahasa Arab Jadi Saya dan kamu Jadi anak Dengan bahasa Kuak ini Kita lebih dekat Dengan kuantren sendiri Jadi bisa diatikan Kita untuk kalian Mungkin kalau di musik itu Kita laksanakan untuk kalian Mungkin ya gitu ya Oke baik Kang Anjun Nah disini Kang Anjun saya melihat dari Lagu-lagu kuat-kuat yang Ternyata diperhatikan Ternyata diperhatikan Tapi disini agak beda Ternyata ada pesan train juara Kok kenapa Bisa dinamain Lagu pesan train juara Bukan pentif juara gitu gimana Jadilah Jadilah Santri asing Banyak orang tertarik Jadi Santri mulia Harapan lusaha bangsa Sehingga lusaha-lusaha ini Bisa di juara gitu kan Sehingga disini merupakan Sebuah tantangan tersendiri Untuk kuat-kuat membuat sebuah Judul lagu yang lain daripada yang lain Ternyata Jadi pesan train kita angkat Bagaimana pesan train ini lulusannya itu Menjadi seorang yang juara Artinya juara disini adalah Orang-orang yang sukses Kang Anjun Sukses dalam artian Untuk menjadi orang berwira usaha Jadi menurut Menciptakan lagu pesan train juara Karena ada program dari Gubernur Apakah Gubernur tersebut Menciptakan pesan train Atau bagaimana Jadi dukungan Gubernur kita Bahwa dengan kita pesan train Atau kepada pesan train tersebut Mereka itu Yang lulusan pesan train Yang dulu di meja itu Menonton Orang modern Tidak keren Nah justru dengan program ini Salah satu dukungan Gubernur kita Kang Nedang Supaya kita memang Menjadi pilihan orang tua Pesan train itu Justru memang Lulusan itu akan menjadi seorang yang juara Betul 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 Pandangan masalah Tidak termasuk perang Tidak orang tua Pesan tahap yang ini Jika akan kemisahan itu Kadang-kadang Miner Meraku Apa sih pesan train Padahal memang itu ya Sahabat-sahabat Bik 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 Kalau disebutkan Selain kita mempelajari Ilmu dunia Kita juga bisa mempelajari Ilmu akhirat Ini Kesempatannya Kita yang nge-trend Kita pesan radio Semang Yang nge-trend Yang nge-trend Yang nge-trend Yang paling nge-tama Siapa? Jadi setelah Kita Dulu Memang saya adalah salah satu Purusahaan pesan ring Ada Oh, sempurna waktu jaman dulu enggak, istilahnya dari SD, SMP, SMA. Kalau saya lulus SMA baru pesantren, tapi istilahnya pernah menikmati dunia asrama, Kang Dada, enggak? Baru dulu seperti itu. Nah, saya disini mengangkat bahwa dengan pesantren, jaminan kita itu adalah pertama kita dapat ilmu agama, Kang Dada. Dapat ya, berkaitan dengan akhirat. Dan kedua, dengan program kebetuluan pesantren luar kota, artinya lulusan pesantren itu diajarkan tentang kewirausahaan, Kang Dada. Artinya, mereka itu diajarkan ilmu berbisnis, Kang Dada. Sehingga saya yakin kalau antara kolaborasi dengan ilmu agama dengan ilmu wisat, apa, wirausahaan, atau bisnis, ini menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa, sehingga akan mudah untuk mencapai kesuksesan yang benar. Nah, bagi kita semua, kita akan jujur, ya. Nah, misalnya, insya Allah, kan kalau jalan-jalan terlalu, insya Allah lah, gitu ya, akan jalan-jalan terlalu bagus, ya. Baik, Kak Rajun, ini tuh salah satu dari lagu yang dikeluarkan, Mojibu Antum, ya. Mungkin banyak-banyak sekali, ya, dikeluarkan. Insya Allah kita akan banyak yang terkait dengan wirausaha, kan, katanya. Oh, yang berkembangannya. Kita berikan motivasi untuk, istilah kita, mengambil langkah dalam dunia ini, mencari kesuksesan itu dengan berbisnis, kata-kata. Oh, Kak Rajun, barusan kita kan sudah menjelaskan hidara-hidara pesantren juara. Nah, supaya sahabat-sahabat dari itu udah penasaran, dan terlebih detail, memang tahu betul ada lagunya, kita ingin aja lah, karena komen yang sudah ada dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!